Pemirsa surplus perdagangan yang turun dari sebelumnya 3,4 miliar dolar Amerika menjadi 2,4 miliar dolar Amerika dianggap Direktur Eksekutif KOR Indonesia akibat tren melemahnya siklus perdagangan dunia dalam satu tahun terakhir. Di mana pelemahan ekspor terjadi di beberapa negara mitra dagang terbesar seperti Tiongkok, Jepang, dan Australia. Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal, menilai pelemahan harga komoditas ikut berkontribusi dalam melemahnya ekspor hingga akhir tahun ini. Selain itu, melemahnya permintaan komoditas di pasar global juga membuat tekanan ekspor nasional semakin terasa hingga akhir tahun 2023 ini. Selain ekspor yang melemah, impor barang konsumsi yang naik lebih dari 10% membuat surplus juga menurun. KOR memperkirakan dampak naiknya impor juga akan terjadi hingga bulan Desember, sehingga akan memberi tekanan tambahan ke surplus bulan ini. Sekali bahwa ekspor kita melemah ke beberapa mitra dagang kita terutama besar, yaitu Tiongkok, dan juga ke Jepang, dan juga selain itu juga ke Australia. Nah, pelemahan daripada harga komoditas ikut berkontribusi terhadap pelemahan ekspor, tapi di samping itu juga karena memang ada pelemahan dari sisi permintaan di negara mitra, terutama Tiongkok pada saat ini. Terima kasih telah menonton!